Intro Halo apa kabar Nah jika disini kita diminta untuk menyelesaikan yaitu persoalan limit x mendekati tak hingga yang mana disini adalah bentuknya pecahan ya jadi disini kita punya teori ya kalau kita punya limit x mendekati tak hingga dan disini ada pembagian antara ax pangkat n ya jadi nnya disini ada pangkat tertinggi daripada pembilangnya dari x ya kemudian disini ditambah dengan b x pangkat n dikurangi 1 ya ditambah c ya sampai c disini sampai konstantannya karena kita lihat disini bukan hanya pangkat 2 saja misalkan nnya bisa juga nilainya pangkat 10 ya dan lain sebagainya sampai c nah kemudian disini px ya pangkatnya m dan disini qx pangkatnya m dikurang 1 ya sampai konstantannya yaitu r ya misalkan nah disini akan didapatkan solusi l ketika dikeluarkan dari limit nah disini ada syarat yang harus dipenuhi ya supaya nilai l ini didapatkan dengan mudah ya nah disini jika ya nilai n yaitu pangkat pembilangnya x ya disini lebih kecil daripada m maka disini l adalah 0 kemudian jika n lebih besar daripada m maka disini l adalah tak hingga ya nah kalau nnya adalah sama dengan m maka disini ternyata solusinya adalah l sama dengan a per p nah oleh karena itu kita lihat dulu pada soal di atas ya apakah rumusan ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan di atas ya nah kita lihat kita tulis ya limit x mendekati tak hingga nah disini kita dapatkan 3 pangkat x ya ditambah dengan 7 kemudian dibagi dengan 3 pangkat x plus 3 dikurangi 5 nah kemudian disini ya kita dapat tuliskan begini soal ini ya limit x mendekati tak hingga kemudian disini 3 pangkat x ditambah 7 ya terus kemudian disini adalah 3 pangkat x dikalikan dengan 3 pangkat 3 ya dikurangi 5 nah kemudian kita tuliskan lagi disini limit x mendekati tak hingga kemudian disini 3 pangkat x ditambah 7 ya kemudian kita dapatkan disini yaitu 3 pangkat 3 adalah 27 dikalikan dengan 3 pangkat x ya kan dikurangi 5 ya kan nah sehingga disini ya kita peroleh ya disini kalaupun disini kita anggap sebagai n nya ya adalah pangkat x ya kan kemudian disini m nya ya adalah pangkat x berarti disini n akan sama dengan m ya kan nah sehingga nilai solusi disini kalau berdasarkan dengan rumusan di atas adalah l sama dengan a per p ya kan nah sehingga kita akan dapatkan untuk nilai a nya ya adalah 1 p nya adalah 27 ya kan karena disini a nya ya 1 kemudian disini adalah p nya nah sehingga kita dapatkan yaitu solusi untuk soalan ini yaitu l sama dengan a per p sehingga kita dapatkan 1 per 27 nah ini adalah jawaban untuk pertanyaan pada soal ini gimana paham ya sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya selamat menikmati